Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama bikin channel di perbaikan mesin dan otomotif Oke temen-temen semua malam ini papi ada panggilan ya ada mobil untuk unit lah unit strada titan 4 M40 ini tidak bisa jalan sama sekali temen-temen ya kira-kira apanya ikuti terus channelnya pabikembar jangan lupa di like dan subscribe mudah-mudahan info dan ilmu yang channel pabikembar bagikan ini bermanfaat buat temen-temen semua Oke kita cek dulu teman-teman untuk unitnya ini dia temen-temen ya untuk unitnya mobil saat lantas menggalah di sini untuk mobilnya tidak bisa jalan ternyata bukan tidak bisa jalan temen-temen ya ternyata untuk mobilnya tidak bisa di kopling jadi nggak bisa jalan tapi benar juga sih mobilnya tidak bisa di kopling masuk gigi eh tidak bisa masuk gigi dan tidak bisa maaf tidak bisa jalan lah intinya temen-temen ya Nah ternyata untuk bagian power power cloudnya temen-temen kita lihat di sini temen-temen ya ah koplingnya sudah tidak berfungsi lagi ah untuk bagian atas temen-temen ini untuk bekasnya bekas rembesan ya kita lihat di sini temen-temen temen-temen jadi ke apabila temen-temen mengalami seperti ini ini untuk koplingnya sudah mulai rembes seharusnya kita lakukan perbaikan atau penggantian Oke lanjut temen-temen ya eh yang sudah subscribe tapi ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya ya mudah-mudahan teman-teman temen-temen semua diberikan kelancaran selalu dan ditambah lagi rezekinya dipanjangkan umurnya dan yang baik-baiklah buat temen-temen semua Oke sekarang kita lihat untuk bagian bawah ya nih papi sudah bawa peralatan seperti biasa bengkel berjalan ini kita lihat dulu untuk bagian bawahnya ya nah teman-teman untuk bagian bawahnya ternyata ada rembesan ya ada rembesan minyak rem atau minyak koplingnya di sini kemungkinan besar kemungkinan besar untuk power clutnya ini terjadi kebocoran ya nah ini tetesannya jadi untuk permasalahannya ternyata pada power koplingnya atau master koplingnya yang bawah nah di sini papi mau coba buka dulu ya untuk proses pembongkarannya papi lanjutkan nanti ya temen-temen ya karena untuk eh sekarang papi lagi sendiri nih lagi sendiri jadi nggak bisa rekod untuk bagian pembongkarannya tapi untuk bagian pembongkarannya temen-temen bisa tahu disini papi mau coba lihat untuk bagian dalamnya oke teman-teman kita bongkar dulu untuk bagian dalamnya semangat malam bosku nah untuk bagian koplingnya sudah papi lepas ya di sini kita lihat untuk bagiannya ternyata ternyata dan ternyata untuk bagiannya sebelahnya sudah patah temen-temen ya jadi tadi diikat dengan satu baut nah diikatnya cuma satu baut jadi untuk permasalahan utamanya temen-temen ini Aduh bocor parah ini jadi untuk kepermasalahan utamanya terjadi rembes pada bagian karet dalam power clutnya ya atau master oke kita lihat dulu disini ya bagiannya ya oke teman-teman untuk kebiasanya untuk bagian karetnya ini 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 sudah tidak bagus lagi atau sudah terjadi goresan-goresan pada karetnya ya tapi disini kalau untuk bagiannya sih emang ada kasar-kasarnya temen-temen ya jadi untuk sementara sementara malam ini gimana caranya ini mobil harus bisa jalan bisa di kopling seperti itu jadi untuk spare partnya paling nanti papi pesenkan untuk bagian master atau power clutnya sebenarnya harus menggantiannya satu perangkat temen-temen ya jadi kalau penggantian satu perangkat maka keawetannya lebih lama daripada kita mengganti untuk bagian dalamnya nah disini tergantung juga untuk bagian dalamnya sini apabila masih bagus dan masih mulus tidak ada opal tidak ada karat segala macam itu bisa awet juga temen-temen ya jadi disini papi mau coba akalin nanti papi lepas untuk bagian karetnya kemudian papi tambah seal tip ya kita moda 5000 nih cara ngakalinnya kita moda 5000 mudah-mudahan bisa oke nanti kita bersihkan dulu untuk bagiannya kemudian kita perbaiki dan kita rakit lagi temen-temen ya Oke teman-teman selamat malam semuanya untuk bagian-bagiannya sudah kita bersihkan temen-temen ya jadi disini kita lihat untuk karetnya masih dalam kondisi tidak sobek ya jadi mudah-mudahan mudah-mudahan untuk karetnya masih bisa diakalin nah nanti tapi coba mau coba kasih untuk bagian eh dudukannya kita kita beri siltip ya enam sampai tujuh lapisan ini untuk seapa namanya secukupnya ya secukupnya untuk menjaga presannya supaya masih bisa ngepres sama rumahannya untuk rumahannya udah diamplasin ya jadi untuk kasarnya sudah lumayan hilang temen-temen jadi papi mau coba dulu nanti kita eh kasih dulu siltip ya untuk bagian ini baru kita coba lagi Oke kita lanjut dulu kita perbaikin dulu nah seperti ini ya temen-temen jadi kita lapisin untuk bagian dalamnya supaya nanti ngepres untuk bagian dalamnya juga bisa rembes rembes dari dalam kemudian dari samping sini juga bisa rembes ya jadi disini papi kasih lapisannya lebih dari tujuh putaran nanti kita coba pasang dulu ya mudah-mudahan untuk malam ini bisa masih bisa jalan untuk mobilnya Oke untuk bagian koplingnya sudah kita pasangkan temen-temen ya jadi nanti kita pasangkan untuk bagian saluran pada minyak koplingnya kemudian untuk bleedingnya pada saat terpasang kita cukup buka ini nanti kita tunggu ngalirnya sampai lancar ya kita tunggu ngalirnya sampai lancar Oke teman-teman kita pasang dulu untuk bagian koplingnya pada mobil Oke untuk bagian koplingnya sudah papi pasang ya jadi kita kendorkan untuk bagian eh baut bleeding atau navelnya nanti kita isi untuk bagian minyak koplingnya dari atas sampai dia menetesnya banyak kemudian kita tutup ya ini cara mudah cuman buka baut bawahnya aja untuk bleeding atau ganti minyak kopling ya temen-temen ya Oke kita isi dulu untuk bagian atasnya Oke kita isi untuk minyak koplingnya temen-temen ya bocor power ininya power kopling yang bawah untuk sementara kita kalian dulu Bang lalu ngomong kayak ngomong sama customer lagi untuk sementara kita kali kalau mau diganti malam ini enggak ada barangnya soalnya besok besok apalagi besok nyari dulu barangnya udah ketuaan hahaha koplingnya udah ketuaan temen-temen ya jadi untuk handalnya kita keluar ya kemudian nanti kita bleeding untuk bagian bawah Oke temen-temen untuk bagian ininya papi bleeding ya jadi untuk nanti minyak koplingnya seperti ini keluarnya temen-temen nah ini ya jadi kalau sudah seperti ini kita tutup untuk bagian apa minyak koplingnya karena ini sudah terisi masih penuh Oke kita tutup dulu untuk bagian bawah sepuluhnya ya tabur nepelnya oke kita kencangkan dulu baru kita cek untuk bagian atasnya untuk bagian minyak koplingnya sudah full temen-temen ya jadi nanti kita siram tapi sebelum disiram kita coba dulu untuk bagian koplingnya kita coba Oke coba hidupkan dulu temen-temen ya udah maju nih Oke untuk bagian koplingnya sudah bisa temen-temen ya Nah mudah-mudahan nih bisa kalau bertahanlah mudah-mudahan bisa bertahan ya ini kita pundurkan dulu untuk mobilnya ya oke ini udah bisa maju mundur teman-teman ya Nah seperti itu cara mengakalinya apabila temen-temen temen-temen mengalami mogok di jalan ketika terkendala pada koplingnya nyeplos bisa temen-temen lihat untuk bagiannya atas atau bawah ya jadi kalau misalnya bagian bawah teman-teman itu agak sedikit mudah menurut tapi ya untuk bongkarnya tapi teman-teman harus ada alat dan ininya kuncinya jadi apabila kita butuhkan alatnya paling kita butuhkan untuk amplas dan siltip tadi jadi ini ini untuk pengakalan untuk sementara temen-temen ya jadi sembari nunggu barangnya papi akalin dulu dan Alhamdulillah sekarang bisa mudah-mudahan sih bertahan eh bertahanlah pokoknya nanti kita belikan lagi untuk yuk apa sepeda 4 yang baru ya Oke seperti itu caranya teman-teman ya cara mengapa mengakali mobil yang tidak bisa jalan atau tidak bisa dikubling apabila teman-teman suka dengan videonya jangan lupa tinggalkan like teman-teman sampai ketemu lagi di video apapun berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat malam bosku mantap